Juragan 99 punya pesawat pribadi usia 31 tahun, Dimas Ahmad terkagum-kagum. Sosok Gilang Widaya Pramana dan sang istri Sandi Purnama Sari bekerja sama dengan Rafi Ahmad untuk memberikan bantuan sosial pada korban penjana banjir di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bantuan sosial digirimkan menggunakan jahit pribadi milik pasangan Crazy Rich Malang tersebut. Suami Nagita itu takut akan menimbulkan kerumunan jika dia ikut mengirimkan langsung bantuan ke Kalimantan Selatan. Maka, ia diwakilkan oleh Dimas Ahmad alias Dimas Baam sebagai bagian dari keluarga Rans Entertainment. Pria kelahiran Wonosopo, Jawa Timur itu dikenal sebagai pengusaha muda tanah air. Namun, kesuksesan seorang Gilang saat ini tidak didapat dengan Jumat-Jumat. Ia merintis perjalanan bisnisnya dari akar rumput. Semua dimulai dari sebuah usaha cuci motor kecil yang mana Gilang terjun langsung dalam hal pengerjaannya. Dengan segala ceripayahnya, sekarang ia bisa memiliki sebuah jahit pribadi yang sudah dipesan dari September 2020 lalu. Dimas Baam terkagum-kagum ketika tahu jahit pribadi yang baru tiba bulan ini langsung digunakan untuk misi sosial. Di samping itu, ia pun mengakui ini adalah pengalaman baru baginya. Gokil abis privat jet milik Mas Gilang, super banget, luar biasa, keren. Saya pertama kali naik pesawat model gini, ini pengalaman yang tidak bakal saya lupain ucap Dimas. Selama perjalanan dalam jet pribadi, kemarin Rafi Ahmad itu mengobrol bersama Gilang dan Sandi tentang banyak hal. Salah satunya ngobrol paling bermanfaat dari percakapan mereka yaitu mengenai rahasia pemilik akun Instagram juragan underscore 99 menggapai kesuksesan bisnisnya. Di bisnis itu ada dua, kalau mau ngikutin tren yang sudah ada sekarang itu nggak masalah, tapi yang penting satu, harus berbeda, harus punya value, ujar Gilang. Kalau mau punya bisnis baru, kamu harus riset dulu, harus punya tim manajemen yang kuat, harus bisa mengukur ketika bisnis ini keluar, mau seperti apa, kompetitornya seperti apa, kelebihan kelemahan bisnis kita, ujar biaya kelahiran 1989 itu. Dalam misi kemanusiaan, ke lokasi bencana banjir pandang Kalimantan Selatan, kerjasama Gilang dan Rans Entertainment membawa 2000 paket sembako dan sejumlah uang tunai. Dalam obrolannya bersama Dimas, Gilang percaya bahwa semakin banyak sedekah, semakin banyak yang bisa kita dapatkan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan, berita ini dikutip dari hariyangterbit.com Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.